TV LCD Toshiba Tipe 24HF 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 10E3 Mainboard Terusak Saya coba Ganti dengan mainboard 19HF 10E Suara normal Tetapi gambar Cuman Kayak gini Putih Gelap Merah Hijau Terus-terusan berganti Ini Ini mainboard Aslinya 24HF 10E3 Dan ini mainboard Toshiba juga 19HF 10E Kalau diperhatikan Memang posisi Soket LPDX ini Berbeda Kalau yang 24 Adanya di Dalam Kalau yang 19 Ini ada di luar Makanya Mungkin data beda Kalau dari chip 24HF ini Menggunakan chip RTD2668 Yang 19HF Kalau yang 19HF Menggunakan chip RTD2668 Chipnya sama Mas Bisa diakalin Nanti akan saya coba pindah Soket ini Kesini Bila perlu Ini juga Diganti Aslinya Disesuaikan Oke Mari kita coba Mari kita coba Pindah Soket LPDX Saya sudah dapat Cabutan Yang aslinya Tidak saya lepas Yang soket 19HF 10E Saya biarkan Saya akan bikin Lagi Oke Oke Soketnya Sudah terpasang Mari kita coba Buat SPI Dibiarkan saja Dulu Saya coba Setelah pemindahan Fleksibel Tidak tampil Warna-warna Bergantian Merah Ijau Biru Putih Tadi Tapi Blank Suara Adik Blank Antara MB 19HF Dengan MB Aslinya Nah Ini MB Yang 24 Ternyata Kalau diperhatikan Ini ada 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 Data Yang kosong Di 19HF Ini ada Data Yang kosong 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 10 10 Buah R Kosong Sini Kosong Kalau ini Yang 24 Ini Nah Ini R Isi Semua Saya Saya Coba Isi R Yang Kosong Ini R Data Flexible Ini Bukan Saya Coba Isi R Yang Kosong Kosong Sini Mengambil Jabutan Resistor Di Matterport Yang Rusakin Saya Pindah Kesini Saya Skip Dulu Videonya Mas Bro R Yang Kosong Sudah Saya Isi Ini 10 Biji R Data Ini R Dari Out IC RTD Menuju Soket Ticon 10 Biji Kosong Kalau saya Ukur R Tadi Bernilai 10 Ohm Per R Ini Sudah Saya Isi Saya Coba Kembali Ini IC SPI Belum Saya Upgrade Masih Asli Bawaan 10 HF 19 HF 10 E Apakah Gambarnya Sudah Bisa Keluar zd Ada Bisa Ram ada gambarnya terbagi dua mas bro logo indosiornya ada dua gambarnya udah keluar ya mungkin ini softwarenya harus naik juga dibikin 24hf ini kan spi plusnya masih software 19hf oke akan saya coba upgrade juga pwnya oke saya biar cepat akan saya pindah saja ini akan saya pindah IC SPI ini aslinya dari 24hf akan saya pindah kesini ini dipindah ke yang 19hf kenapa saya mengakali 19hf ini buat masuk ke 24hf karena kebetulan saya motherboard 24hf kosong yang ada cuman ini yang banyak 19hf mas bro 19hf saya ada 4 migi satu dua tiga empat 19hf semua mas 19hf sama 15hf sama aja jadi saya mencoba ini aja diakalin biar masuk ke 24hf sayang mas bro ini mb aslinya rusak suaranya bergemuruh sudah ganti tuner juga gagal mas bro saya coba ganti 19hf oke ini akan saya coba kembali apakah sudah bisa normal saya nyalakan mas bro apakah sudah bisa normal dengan memindahkan IC SPI kita lihat nah gambarnya udah gak double mas bro udah siarnya udah satu tuh logonya oke mas bro berhasil ntar aku rapihkan dulu saya tes lagi ini sempurna mas bro gambarnya udah sempurna pergantian main bot 24 Toshiba 24hf 10e dengan main bot 19hf 10e nah intinya kalau pengen menggunakan main bot 19hf untuk unit 24hf kita harus memindahkan ini maksudnya nah ini ini kan 19hf kalau 19hf ininya ada di sini luar ini yang 24hf ada di dalam kita harus memindah atau menambahnya yang kedua kita harus menambahkan 10 ini rdata rdata ini rdata ini yang out dari rtd menuju soket pas kita tambahkan 10 biji r dengan nilai 10 ohm ketiga ini SPI plus juga harus upgrade di tuker kalau tidak di tuker kalau tidak di software ulang saja saya akan lanjut rapihkan tv dulu ini soketnya jadi dua mas jadi ada dua biarkan saja ini yang belakang sama ini ya demikian sedikit tutorial pergantian mainboard unit 24hf 10e diganti dengan mainboard 19hf 10e semoga bermanfaat khususnya bagi para pemula mohon maaf mohon maaf kalau ada kesalahan sekian terimakasih dari saya Najmudin Arief Service sukses selalu terima kasih menonton! menonton! terima kasih selamat menonton!